Hanya satu saja Kalau dia Tiga ditambah satu Yaitu empat Tapi aslinya tiga kemudian ditambah satu Maka hanya ada tiga Hanya ada tiga Kalau dia tiga aslinya kemudian tambah lagi dua huruf Maka ada lima Kalau dia tiga asli kemudian ditambah lagi Tiga huruf maka ada empat Kalau empat asli Yang ditambah satu cuman ada satu Empat asli yang ditambah dua Maka cuman ada dua Semuanya ini Dua puluh dua Kita akan pelajari semuanya Apakah dari sisi perubahan lapat Ataupun maknanya Karena kalau tiga asli ditambah satu Berubah makna Ada maknanya secara singkat di buku Insya Allah kita akan pelajari semuanya Insya Allah Kalau tiga asli ditambah dua Berubah maknanya Tiga asli ditambah tiga Berubah maknanya Apa saja maknanya Kata itu Tidak selamanya satu maknanya Banyak maknanya Kita akan pelajari insya Allah Lihat Fi'il ditinjau dari lapatnya Pertama ada namanya Fi'il mujarot Pertama Ada namanya Fi'il mujarot Kalau orang bilang Ini fi'il mujarot Ini anak takbir umum ya Kadang-kadang ada Yang bilang langsung Sulasi mujarot Rubai mujarot Itu nanti Takbir umumnya dulu Ada namanya Fi'il mujarot Apa itu fi'il mujarot Fi'il mujarot adalah Fi'il Yang semua hurufnya asli Saya ulangi Fi'il mujarot Artinya Fi'il yang semua hurufnya asli Ini supaya masuk semua dulu Apakah asli tiga Asli empat Asli lima Dan tidak ada fi'il yang asli lima Berarti sisa berapa? Sisa dua Kalau kita bercerita tentang fi'il mujarot Maka fi'il mujarot itu cuma ada dua Yaitu asli tiga atau asli berapa? Empat Tidak ada fi'il yang asli lima huruf Tidak ada Kalau antum dapat fi'il Hitung hurufnya lima Pasti tambahannya Ada tambahannya Tidak ada yang asli lima Baik ini Ini namanya fi'il mujarot Semua hurufnya asli Misalnya anak katakan begini Kotala Fi'il apa itu? Asli semuanya Fi'il mujarot Dam-dama Asli semuanya Empat huruf Antum bilang apa fi'il? Mujarot Paham dulu mujarot nih Kemudian Fi'il mujarot terbagi dua Kenapa cuma dua? Pasti antum sudah bisa jawab Fi'il mujarot terbagi dua Kalau antum ditanya Kenapa cuma dua? Karena namanya fi'il asli itu cuma ada dua Ada tiga asli dan empat asli Paham kan? Lihat Pertama Fi'il mujarot sulati Ini biasa juga dikatakan Fi'il sulati Mujarot Sama saja Mau antum bilang Mujarot sulati Atau Sulati mujarot Sama saja Apa itu fi'il mujarot sulati? Atau sulati mujarot? Fi'il mujarot sulati Adalah apa yang fi'il madinya Tiga huruf asli Jadi kapan tiga huruf asli Maka namanya fi'il mujarot sulati Atau terserah? Atau terserah mana yang mudah bagi antum Kan bisa mujarot sulati Bisa juga apa? Sulati mujarot Ini artinya gini Mujarot sulati asli tiga Sulati mujarot tiga asli Kan sama saja Paham kan? Sulati tiga mujarot asli Jelas kan? Iya Alhamdulillah Fi'il mujarot sulati Jika dilihat dari fi'il madinya Maka hanya ada tiga huruf Tiga wajan Ini Masya Allah Tentunya berdasarkan penelitian Kita sekarang ini tinggal terima saja Fi'il mujarot sulati Jika dilihat dari fi'il madinya Maksudnya tiga asli Dilihat dari fi'il madinya Maka hanya ada tiga wajan Jangan cari yang lain Kalau tiga huruf dan antum bilang ini fi'il Maka hanya ini bentuknya Tidak ada yang lain Jangan tebak yang lain Paham kan? Jangan tebak yang lain Apa itu? Fa'alah Fa'ilah Fa'ullah Tiga saja Antum dapat kata dalam bahasa Arab Dia tiga huruf Maka tidak akan mereka keluar dari ini Iya Pertama Iya Kenapa Cuman tiga? Kenapa cuman tiga? Sampai gitu dulu Kalau tiga asli Karena huruf pertama itu Tidak ada harokat lain Kecuali fathah Huruf terakhir Namanya fi'il madi Selama-lamanya Mabini di atas fathah Nanti dia bisa berubah Kalau ada hal lain Tapi aslinya Selalu apa? Dipathah Huruf terakhirnya Jadi huruf terakhirnya Selalu fathah Tidak pernah berubah Huruf pertama selalu fathah Huruf terakhir selalu apa? Fathah Huruf ter Di tengahnya Kan namanya harokat itu ada tiga Ada fathah, ada kasro, ada dom Dommah Paham kan? Dan diikutkan terakhir ada sukun Namanya fi'il madi Itu tidak ada sukun Di huruf tengahnya Makanya kenapa cuma tiga Jadi huruf tengahnya ini bisa Fa'ala Fa'ila Fa'ula Taham gak ini? Jelas ini? Iya Kata fi'il madi Kalau dalam bahasa Arab Dia fi'il madi Tiga huruf Maka jangan pernah Untuk tebak yang lain Dia kemungkinannya Fa'ala Fa'ila Atau Fa'ula Anda paham ini? Cuma tiga huruf Kalau dipandang dari apanya? Fi'il madinya Dipaham? Berapa huruf? Tiga Misalnya Anda tidak berkata Misalnya ya Tiga huruf begini Setelah Anda tahu Ini fi'il madi Maka huruf Kalau gundul Huruf pertamanya pasti ko Huruf terakhirnya ini pasti la Tinggal cari ini huruf tengahnya Paham kan? Tebakannya bisa fa'ala Fa'ila atau Fa'ul Dan ini urutan terbanyak ini Ini terbanyak dalam bahasa Arab Ini tingkat yang kedua Ini paling terakhir Dan ini kata Tidak sembarang masuk disini Ada ciri-cirinya Nanti di buku akan dijelaskan Terbanyak Kalau antum tebak pakai nomor satu Tidak ada masalah Antum tidak disalahkan Lalu dapat gundul Antum langsung baca pakai yang pertama Tidak disalahkan Karena itu yang terbanyak dalam bahasa Arab Itu yang terbanyak dalam bahasa Arab Jadi dapat Ini kan pasti ko Ini pasti la Tinggal tambahkan huruf a ini Huruf tengahnya Jadinya apa? Kota lah Kota lah Paham kan? Itu kata terbanyak Paham kan? Jelas ini? Jelas? Tapi bisa juga ini nanti Bisa juga ini Ada ciri-cirinya di buku Yang penting ini Di awal ini Karena ingin menekankan sama antum Kalau fi'il mati tiga huruf Maka tidak keluar dari tiga Fa'ala Fa'ila Atau apa? Fa'ula Tidak keluar dari itu Tidak ada bentuk lain Tidak ada bentuk lain Ini sudah diteliti Namun Jika dipasangkan dengan fi'il mudorinya Maka semuanya jadi enam bab Ini kalau murni fi'il mati Kalau dengan fi'il mudorinya Maka semuanya jadi enam Enam ini anak uraikan satu-satu Karena Ya Sesuai dengan contoh Dan kedudukan terbanyaknya Anda sudah tulis di papan kemarin Kenapa jadi enam? Waktu hari Kamis Ya Kenapa jadi enam? Karena Dilihat dari bentuk Pecahannya Kata fi'il mati Kalau dia fa'ala Nanti dia Bisa menjadi fi'il mudori Kan fi'il mati Kalau mau dibuat jadi fi'il mudori Tambahkan huruf di awal kan? Ya Atau alif Ahamzah Atau ta' Atau nun Ya Tambahkan huruf ana itu namanya Ini Kalau fi'il mati tiga huruf Fi'il mati tiga huruf Maka di fi'il mudorinya Huruf mudorinya itu pasti fatah Pasti fatah Ini huruf pertamanya Semuanya fatah Tidak ada yang lain Ini kalau tiga huruf Ini untuk tiga huruf Empat huruf lain lagi Antum dipahami ini Jadi jangan pikir luas Kalau fi'il matinya tiga huruf Itu setelah antum tahu Maka dibuat fi'il mudori Maka huruf pertamanya pasti fatah Yang penting jangan maju huruf Kan kalau maju huruf lain lagi ada koedanya Iya kan? Yang sudah kita ambil di Nahu Ini Huruf pertamanya pasti fatah Kalau fi'il matinya berapa huruf? Tiga huruf Huruf keduanya itu semuanya disukun Tahu gini Huruf terakhirnya Huruf terakhirnya Itu di Doma Karena fi'il mudori selamanya di Doma Kecuali ada ala penasab atau penjazab Nanti dipelajari di Nahu Jadi huruf terakhirnya itu pasti di Doma Karena ini semuanya pasti begitu Maka di kamus tidak ditulis itu fi'il mudori Dia cuma tulis begini Pak ala dia tulis setelahnya Doma Dia tulis setelahnya Kasro Dia tulis setelahnya Fatah Cuma begitu Karena kenapa? Ini kan huruf pertama pasti apa? Fatah Huruf kedua pasti sukun Huruf terakhir pasti Doma Jadi dia cuma tulis begitu di kamus Andung bisa pahami? Maksudnya gini Kalau dia tulis Katabah Katabah ini Vilma Katabah ini Vilma Vilma di kamus dia tidak tulis fi'il mudori Dia cuma tulis garis baru di atas yang ada Doma Apa itu Doma? Jangan takut Huruf A ini pasti apa? Doma Jadi ini pasti U Anda paham? Pasti apa? U Anda dapat gini Misalnya dapat kata Kaburo Ya dapat kata Kaburo Apa Vilma di Tambahkan sama dengan ini Pasti begitu Tidak ada yang lain Paham kan? Sekarang tinggal Naik lagi Fa'ilah Kalau Vilma di Bentunya Fa'ilah Maka kata terbanyaknya Ya'alu Ainya di Fatah Makanya dia tertulis Cuman Ya Fa'ilah Dia adalah gini Itu harukat Aini ini mudori Harukat Aini Mudori Baik Fa'ilah Ya'alu Semua bentunya begitu Dapat kata misalnya Syaribat Antun dapat kata Syaribat Ya Syaribat Di Fatah setelannya Di atas garis Di kamus Berarti Apa Ya's Robo Paham gak ini Jarang Dia yap ilu Dia hanya bisa dua Bisa yap alu Atau yap ilu Ya Yang ini Tadi Di sini ya Yap alu Atau yap ilu Dua saja Tapi ini dua Ini hanya ada 15 Kata dalam bahasa Arab Paham kan? Jarang seperti itu Jadi sebenarnya ini yang Fa'ilah Sama dengan fa'ullah Bisa dipastikan Cuman yap alu Jadi kalau gundung Langsung saja Nah beda itu yang pertama Yang pertama Bisayaf ulu Bisayaf ilu Dan bisayaf alu Yap alu Ini itu yang pertama Karena dia kosa kata yang terbanyak Hanya saja nanti Ketika kita belajar Ini yap alu Nanti ini yang runcing Ini yang akan dipahami Dengan cepat nanti Yap alu Karena dia khusus huruf Ada ketentuan Huruf yang ada Ketentuan Nanti tinggal yap ulu Sama Yap ilu Ini semuanya berapa? Enam Enam Ini dipasangkan Dari film Jadi Kalau kita pandang Dari film Dia ada berapa? Ada tiga Tapi kalau dilihat Dari film mudorinya Maka semuanya Enam Makanya kenapa Dibilang Fiil Sulasi Mujarot Ada enam Bab Paham kan? Itu dilihat Dari apanya? Fiil mudorinya Ada pun fiil madinya Cuman tiga Tidak ada yang lain Sekarang lihat Kita baca Bapak pertama Bapak pertama Fa'ala Yap ulu Yaitu dipatah Ain pada fiil madinya Fa'ala Dipatah Ain pada fiil madinya Dan didommah Pada fiil mudorinya Jadi yang diurus itu Ain saja Dan itulah yang berubah Dan didommah Pada fiil mudorinya Yaitu Yap ulu Itu yang bernama Yap ulu Contoh Katabat Yaktubu Nasoro Yansuru Koada Yak udu Koroja Yak ruju Akhoda Dari pertama Sampai sekarang ini Ada masalah ini? Dari Katabat Sampai Akhoda Ada masalah? Hah? Ada masalah? Ndada Madda Yamudu Ada masalah? Hah? Ini bermasalah Kan kita Fa'ala Sementara ini apa? Madda Sekarang harus Antung tahu dulu Walaupun ini nanti Di bab tiga Cuma kita ambil Memang di bab satu Bab dua Supaya Nggak terlalu berat Di bab tiga Sekarang ada kata Wazan kita adalah Fa'ala Yak ulu Fa'ala ya Ulu Dapat contoh Madda Dapat contoh Madda Ini kita Mewazankin Kefa'ala Kita Mewazankin Kemana? Kefa'ala Madda Madda itu Madda itu Ini dal Ada berapa ini? Kalau tasdid dua Jadi kalau antung mau tahu Wazannya Buka dari Tasdidnya Jadi kalau anak buka ini Madda Menjadi Kalau dibuka dalnya Kan menjadi ini Gini kan? Sekarang Wazannya Fa'ala Apa harokannya ini? Hah? Kan begitu Karena ini masuk di Wazan Fa'ala Berarti apa? Madda Paham? Cuman kenapa di Madda? Itu saja Ketemu dua huruf sejenis Dal Dal Ketemu Dabak? Dal Ketemu huruf sejenis Huruf sebelumnya Berharokat Dan dia juga berharokat Maka wajib Diidogom Wajib Diidogom Wajib disatukan Di tasdid Makanya jadinya apa? Madda Kalau tanya Wazannya Wazannya Jangan lihat yang di tasdid Tapi lihat aslinya Sebelum di tasdid Ini kan di tasdid Karena ada ketemu huruf Sejenis Paham? Jadi Madda Apa wazannya? Madda Apa wazannya? Fa'ala Kalau tanya Kenapa bisa wazan seperti itu? Karena sebelum tasdid Itu wazannya apa? Eh Aslinya apa? Madda Sudah? Sudah? Jelas ini? Sekarang Yamudu Yamudu Ini masalah Kalau antum langsung Yap ulu Pas itu? Cocok? Yamudu Dengan yap ulu Cocok? Hah? Hah? Tidak Sekarang Kotala Wazannya tadi apa? Kataba Ya di buku Kataba Kataba Nasoro Kohada Semuanya Semuanya Koroja Ulang Kataba Kohu Langsung buat ya Kataba Kohu Nasoro Kohada Madada Buat Langsung Jangan pikirkan Tasdid atau tidak dulu Buat ulang-ulang Dari awal Saya mau antum langsung ikuti itu Kataba Nasoro Kohada Madada Ya di buku Buat Ya di buku Apa? Ya di buku Jadi kembalikan dulu ke aslinya Yamdudu Tidak ada bedanya dengan Kataba Tidak ada bedanya dengan Kataba Tidak sama Madada Kataba Sama? Madada Kataba Sama? Sama enggak? Sama enggak? Berarti Madada Mudorinya Mudorinya Yamdudu Kan begitu Andung bisa paham ini Jadi ini aslinya Sekarang Yamdudu Apa bahasannya? Yamdudu Apa bahasannya? Jadi Kembali ke aslinya Baru ditahu ini Paham? Sebelum Di Tasdid Sekarang Baru kita proses Kenapa bisa jadi Yamdudu Itu kan cerita namanya Ya Asli timbangan ini Dilihat dari aslinya Sebelum diproses Menjadi Yamdudu Paham kan? Ini Ada nanti di bab tiga Tapi kita tahu dulu sekarang Yamdudu Paham kan? Sekarang Ketemu Duhur sejenis Iya enggak? Dal dengan dal ketemu 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 enggak? Maka wajib di Coba paca kolos Setelah Jangan Jangan-jangan jadi ini Ini sudah jadi Ini ini nih Kan ada dua urut sejenis Iya kan dal? Iya kan? Ketemu kan? Di Dogom Coba di Dogom Apa? Susah kan? Sebelum di Dogom Ada cerita lagi Jangan langsung Cerita terus ya Enggak apa-apa Ceritanya inilah ilmunya Tidak ada di buku Maksudnya Di sini sekarang ini Enggak ada ditulis Di bab tiga baru saya tulis Nah Sebelum mantu di Dogom Kan kalau langsung di Dogom Akan sulit Yang Coba 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 antum bilang Langsung di Dogom Yang Sulit kan? Nah sorok Apa fungsinya? Itulah dibilang Meringangkan yang Sulit Yang susah Jadi sebelum mantu di Dogom Pindahkan harokan dal pertama Kemim Yang sukun Gini Yang duduk Pindahkan harokannya dal kemin Ke huruf sebelumnya Paham kan? Berarti kalau dipindahkan Kalau saya tulis gini Berarti Ya Yamud Kan begitu jadinya Yamud Du Yamud Du Paham Kemudian cerita terakhir Disatukan dal dengan dal Kalau ada huruf sejenis Dua Huruf sebelumnya disukun Huruf setelahnya berharokat Wajib di Dogom Ini dua keadaan wajib di Dogom Pertama sama-sama berharokat Yang kedua Huruf sebelumnya sukun Huruf setelahnya berharokat Wajib di Dogom Tidak boleh tidak Maka Yamud Du Jadinya Yamud Jadilah ini yang di atas Jadi itu di atas Itu prosesnya Jadi kalau ditanya Apa wajibnya Yamud Du Hah? Yamud Paham kan? Iya kan? Tapi tidak sama Ada ceritanya Paham gak ini? Sudah paham atau belum? Paham atau belum? Butuh satu contoh lagi yang ini? Baik Kita katakan gini Iya Marok Paling sering Marok Paham gak ini? Aku ditanya Apa wajibnya Marok? Hah? Apa? Fahala Tampak kan? Fahala Karena aslinya Marok adalah Aslinya Marok adalah Maroro Kamu gitu Maroro Buat film mudori Apa? Maroro Maroro Yamruru 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 Wasannya Wasannya Apa? Cuman masalahnya Dalam kitab gundol Dia tulis bukan Yamruru Tapi Yamurru Yamurru Paham ditulis? Sekarang kita mau tahu ini Kenapa jadi Yamruru Begitu saja Paham? Aslinya yang Ruru Kita mudohurru sejenis Didegong? Langsung coba Ya? Gak bisa kan? Karena tidak bisa Maka ada proses dulu sebelumnya Dipindahkan Harokatro Yang pertama ke Min Huruf sebelumnya disukun Paham? Maka jadi Yamur Yamur Nah Yamur Ruru Setelah itu Kita mudohur Sejenis Pertama disukun Kedua berharokat Jadilah Paham gak ini? Jadilah apa? Yamurru Jadi itu wasannya Ini hanya cerita saja Jadi Magda Yamudu Magda aslinya Magda aslinya Yamudu Yamudu Aslinya Yamudu Apa? Yamudu Apa? Yamudu Paham kan? Jadi harus kembali ke aslinya Supaya Kenapa wasannya beda? Tidak Itu ada prosesnya saja Wasannya sama Amin? Amin? Masalah ini Kola Sekarang Kola Ini masalah Jadi dapat kata Kola Kola Alif dalam bahasa Arab Tidak ada aslinya Tidak ada dia huruf asli Pasti dia dari huruf Ya atau Wow atau Tambahan Kalau antum dapat Alif dalam kata Maka itu adalah hanya Kemungkinan salah satu dari tiga Asli Wow Atau asli Alif Atau asli Hah? Tidak ada asli Alif Asli Wow atau Asli Ya atau Tambah Tambah Cuma itu saja Sekarang Dia Ciri-ciri Alif Tambahan Itu kalau Dia menemani Lebih dari tiga huruf Maksudnya Kalau ada alif Antum Hitung Dia Jadi empat Dengan kata itu Maka alifnya Tambahan Anda paham ini Tapi kalau dia Menemani dua huruf Maka itu Alif itu Adalah aslinya Wow atau Ya Begitu Paham Sekarang kalau kita Hitung Kola ini Berapa huruf ini? Hah? Berapa huruf? Tiga Maka dia kadang aslinya Apakah Wow atau Apa? Ya Paham Untuk menyatuh Aslinya Kata ini Harus dipecahkan Kola Yakulu Mana alifnya? Lihat itu Kola Yakulu Apa jadinya? Jadi apa alifnya? Wow Berarti aslinya Wow Begitu caranya Paham? Berarti aslinya Alif di film Madi itu Siapa? Wow Dari mana kita tahu? Karena film Muda Waw bukan Alif Antum bisa pahami Demikian Kola nanti Kalau Antum Bisa pecahannya Semuanya Ada masdar Kan nanti banyak pecahan Pokoknya Pecahkan saja Supaya ditahu aslinya Sekarang lihat Kola menjadi apa? Yakulu Berarti aslinya alif Siapa? Wow Sekarang kita tulis dulu Aslinya Supaya kita tahu Wazannya Kalau kita tulis aslinya Berarti apa? Ini kan? Kan aslinya Wow Wow Berarti kita tinggal harukati Pertama Fataha Yang terakhir Fataha Sekarang dia masuk Di wazan Fa'ala Berarti Berarti Kola Itu aslinya Kola Tapi ini sekali belajar Jangan itu merasa Suli juga Enggak Ini kan sekali tahu Sekali tahu Seperti tadi Madda Apa aslinya? Madada Kenapa jadi madda? Itu kan sekali belajar Namanya Itu enanya sorob Sorob itu sekali ditahu Walaupun dia banyak masalahnya Jadi seimbang jadinya Sedikit masalahnya Tapi banyak harus dipelajari Iya Sekarang Kola Itu aslinya Sekarang untuk ditanya Apa wazannya Kola? Hmm? Fa'ala Apa wazannya Kola? Fa'ala Fa'ala Sampai gitu Sekarang setelah itu Pertanyaannya Kenapa jadi Kola? Paham gak? Paham artinya Paham permasalahan sekarang? Sekarang Sekarang Kola aslinya Kowala Wazannya? Ko'ala Kola aslinya Kowala Wazannya? Fa'ala Pertanyaannya Kenapa jadi Kola? Amin Itu pertanyaannya Ko'eda 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 ini akan berulang terus di Sorok Ya walaupun Antum dah hafal hari ini Akan hafal besok Paham gak? Kola Kenapa Jadi Kola Pada aslinya Kowala? Ko'edanya Karena ada Ko'edanya Kalau ada Wau berharokat Seserah harokatnya apa saja Itu sudah menjadi Ko'eda umum Kalau ada Wau berharokat Sebelumnya Satha Ingat Caratnya Wau Berharokat Sebelumnya Fatha Sebelumnya Fatha Kalau sebelumnya Kasro Atau Doma Lain lagi Kalau ada Wau berharokat Sebelumnya Dipatha Maka Wau itu Akan berubah Menjadi Alim Paham Ko'eda ini Kalau ada Wau Berharokat Sebelum Wau Berfatah Harokatnya Maka Wau itu Akan berubah Menjadi Alim Paham ini Seperti ini Lain-lain Kowala Berharokat Wau nya Wau nya Berharokat Huruf sebelumnya Apa harokatnya Maka Wau akan berubah Menjadi apa Alim Itu secara otomatis Sudah menjadi Ko'eda Paham Maka dia menjadi apa Kowala Paham Terus mana Fathahnya Alim kan Tidak bisa Diharokati Sebenarnya Ini ada Fathah Makanya Wazahnya Tetap Fa'alah Karena ini Sebenarnya Ada Fathahnya Tapi karena Alim Setelah berubah Menjadi Alim Tidak bisa Punya harokat Kalau Alim Maka harokatnya Hilang Harokat yang Dihilangkan Bukan berarti Tidak ada Harokat yang Dihilangkan Bukan berarti Apa Tidak ada Ada Makanya Diwazahnya Ada Makanya Diwazahnya Ada Dipahami Ini Kalau ada Kata Misalnya Kowlun Kowlun Apakah Waunya Diubah Menjadi Alim Tidak Kenapa Karena Baunya Tidak Berharokat Syaratnya Tadi Harus Berharokat Jelas Ini Makanya Kita Dapat Kowlun Tidak Berubah Tapi Kowla Kalau ada Yang berubah Begitu Berarti Aslinya Kowala Jelas Ini Jelas Ini Mau Dapat Lagi Contoh Satu Contoh Lagi Misalnya Soma Soma Ini Soma Wazan Adalah Fa'ala Fa'ala Paham Soma Kalau Ghasrib Ada Yasumu 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 Berarti Aslinya Alim Siapa Aslinya Alim Siapa Waw Berarti Kalau Antum Disuruh Kembalikan Ke aslinya Soma Apa Aslinya Fa'ala Wazan Fa'ala Ha'a Apa Apa Soma Apa Soma Soma Anda Pahami Karena Wazannya Apa Fa'ala Pertanyaannya Kenapa Jadi Soma Itu Berikutnya Paham Kan Dia Kena Koedah Kena Aturan Paham Kan Koedah Kalau Ada Waw Berharokat Sebelumnya Fathah Maka Dia harus Diganti Menjadi Apa Alim Makanya Jadi Soma Apa Apa Wazannya Soma Fa'ala Paham Mana Harokatnya Soma Katanya Harokatnya Juga Sukunya Diambil Alim Tidak Sukun Dia Berharokat Cuma Karena Tidak Bisa Diharokati Akhirnya Dihilangkan Paham Kan Jangan Sama Dan bertanya Katanya Harus Diperhatikan Sukunnya Alim Disini Tidak Sukun Karena Aslinya Berharokat Paham Jadi Itu Timbangan Selalu Melihat Kepada Apanya Jelas Ini Makanya Tadi Mada Yamudu Timbangannya Fa'ala Ya Pulu Kenapa Karena Lihat Asli Karena Lihat Apa Aslinya Sudah Paham Ini Paham Berarti Sisa Satu Contoh Lagi Untuk Dia Contohnya Da'a Yade'u Satu Contoh Dan Ini Terakhir Ini Terakhir Untuk Pertemuan Ini Ada Kata Da'a Itu Hurufnya Tiga Tiga kan Alif Ketiganya kan Berarti Alif Ini Asli Atau Tambahan Pastikan Dulu Dia Asli Cuman Kalau Dia Asli Pasti Dia Asli Maksudnya Dari Orang Lain Ada Perubahannya Karena Tidak Ada Alif Yang Asli Dalam Bahasa Arab Semua Alif Itu Anda Bilang Tadi Asli Atau Asli Ya Atau Tambah Tambahan Kalau Dia Tiga Huruf Maka Itu Asli Tapi Dari Wau Atau Dari Ya Tahu Nggak Ini Datang Fiil Mudori Berarti Berarti Aslinya Aslinya Alif Siapa Berarti Apa Aslinya Alif Ini Wazahnya Fa'al Apa Da'awah Itu Aslinya Apa Wazahnya Da'awah Fa'al Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Datang Yade 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 Uwu Tidak Jelas Begini Tapi Kita Sudah Tahu Berarti Pak Alif Kulu Berarti Kola Yakulu Nah Di Kamu Sudah Tulis Kola Cuman Kenapa Kola Supaya Tidak Tidak Heran Kenapa Jadi Yakulu Kenapa Kok Wau Kenapa Jadi Wau Padahal Di Matinya Ada Alif Paham Ini Ceritanya Itu Yang Membuat Antum Tahu Bahwa Alif Itu Adalah Aslinya Wau Ceritanya Ini Yang Penting Karena Dia Ada Juga Di Kamus Ceritanya Nanti Tebal Kamus Iya Sudah Paham Ini Alhamdulillah Semua Cerita Itu Ada Di Bab Tiga Kita Simpulkan Semua Yang Ada Di Bab Satu Dan Bab Dua Dapat Tanya Lagi Mungkin Masuk Koeda Yang Tersebut Kalau Dia Alif Tuhan Dulu Dia Tersilau Kalau Dia Tengok Dia Tengok Ya Itu Kan Nanti Di Penulisan Lagi Itu Kan Koeda Penulisan Namanya Tengok Koeda Penulisan Karena Bisa Saja Orang Tulis Nanti Bengkok Bisa Saja Lurus Iya Dan Nanti Ada Koeda Lagi Karena Ditulis Begitu Dilihat Aslinya Waw Lurus Aslinya Ya Bengkok Itu Kalau Tiga Huruf Kalau Empat Huruf Semuanya Bengkok Walaupun Aslinya Waw Makanya Itu Tidak Terlalu Ini Cuman Penulisan Kalau Tiga Huruf Untuk Mengetah Aslinya Memang Harus Sasri Itu Kalau Cerita Sorok Kalau Cerita Nah Itu Itu Untuk Meringkat Saja Bengkota Lurus Kalau Sorok Dia Lebih Rinci Daripada Nahmu Daripada Nahmu Supaya Ditahu Nanti Ini Salah Tulis Ini Salah Harokat Gitu Dia Bukan Huruf Aslinya Antara Dua Tambahan Atau Pengganti Dari Asli Pengganti Dari Asli Iya Berarti Kan Pengganti Dari Asli Tunggu Ini Kan Masih Ada 6 Saudara Ini Baru Satu Iya Ini Baru Satu Kita Mau 6 Entah Mau Mau Dulu Mau Saja Ini Mau Lari Tidak Jadi Alhamdulillah Tidak Boleh Lari Dikunci Pintu Alhamdulillah Tidak Nanti Kalau kita Sudah Pelajari Itu 22 Wajah Yang penting Fiil Tidak Ada yang Keluar Dari 22 Ini Kan 22 Yang Kita Akan Pelajari 22 Cetakan Fiil Bukan Isim Iya Alhamdulillah Kita Cukupan Subhanallah Alhamdulillah Tidak selamat menikmati